Bali United Bali United perlu banyak pemain serba bisa. Denpasar, pemain versatile atau pemain serba bisa menjadi hal lumrah di dunia sepak bola modern. Para pemain sekarang, tidak bisa hanya dituntut untuk menguasai satu posisi saja, tetapi lebih dari satu pemain. Di Bali United, ada beberapa pemain yang bisa bermain di posisi yang berbeda. Dengan beberapa posisi bermain yang bisa dilakukan. Tentu bukanlah hal mudah. Mereka tentu harus menjalani proses panjang di baliknya. Ada jalan terjal yang telah dilalui untuk dapat nyaman memainkan peran dalam sebuah tim di sepak bola. Tidak jarang, beberapa pesepak bola sempat mengalami perubahan posisi bermain saat ini jika dibandingkan dengan pada fase awal merintis karir. Hal tersebut tentu terjadi karena berbagai faktor, mulai dari pengamatan dan permintaan pelatih hingga kondisi pertandingan. Di Bali United misalnya ada Jajang Mulyana. Dia mengawali karir di sepak bola profesional bukan sebagai back tengah, melainkan penyerang. Pemain asal Sukabumi, Jawa Barat tersebut mengawali karirnya di dunia sepak bola profesional sebagai seorang striker. Naluri golnya cukup baik ketika saat membela Pelita Jaya dan Sriwijaya FC. Jajang baru menjadi seorang back tengah ketika memperkuat Mitra Kukar pada tahun 2015 lalu. Di mana, saat itu pelatihnya, Scott Cooper yang berhasil menyakinkan dirinya untuk berpindah sektor. Pelatih Inggris Raya tersebut melihat potensi besar dalam diri Jajang jika ditempatkan sebagai back tengah. Pada saat itu, ia pun banyak belajar dari duo back tengah skuad Naga Mekes julukan Mitra Kukar Dedi, Gus Mawan dan Yanto Basna. Berangkat dari kejadian tersebut, Jajang pun melanjutkan karir sebagai back tengah hingga saat ini. Dengan postur tubuh setinggi 182 cm ditambah tubuhnya yang kekar, dia menjadi sosok tangguh pengawal jantung pertahanan setiap tim yang di belanya. Selain Jajang, sebelumnya ada Fadhil Sawasu. Posisi aslinya sebenarnya bukanlah gelandang, melainkan back kiri. Bahkan ketika pertama kali berseragam Bali United, Fadhil masih menjadi back kiri sebelum akhirnya Indras Jafri mengubah posisinya sebagai gelandang. Musim ini, ada sosok pemain yang kerap berganti posisi. Dia adalah Nofri Setiawan. B, kanan dan winger kanan menjadi posisinya ketika bermain dalam 11 pertandingan di Liga 1, 2-0, 2-2, 2-0, 2-3. Pergantian posisi ini sudah terjadi ketika dia berseragam persija Jakarta. Selain tiga pemain senior tersebut, ternyata back tengah muda milik Serdadu Tridatui Komang Triartawiguna juga bukanlah seorang back tengah ketika memulai karirnya di dunia sepak bola. Pemilik nomor punggung 26 tersebut rupanya sempat merasakan bermain sebagai gelandang sebelum kini mantap menjalankan tugas di back tengah. Usut punya usut, ternyata ada sosok pelatihnya Gisman Satu Kuta dan Legenda. Chelsea John Terry yang menjadi faktor utama dibalik keputusan pergantian posisi bermain. Dulu awalnya saya adalah gelandang, tetapi pada saat SMA, pelatih melihat saya cocok bermain di belakang. Kebetulan juga, idola saya adalah John Terry dari Chelsea. Maka dari itu saya memilih sebagai pemain belakang sampai sekarang, ungkap komangteri. Pemain asal desa Madenan, kecamatan Tejakula, Buleleng. Tersebut sudah dua tahun berseragam Bali United. Menit bermain memang masih minim dimiliki jebolan Bali United U18 tersebut. Sekarang target utamanya adalah bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Tentu saja harapan saya selama dua tahun di Bali United, saya ingin bermain secara regular. Namun, itu tergantung dari tim pelatih, dia melihat kerja keras saya di dalam lapangan seperti apa. Dan tentunya berharap agar mendapatkan lebih banyak menit bermain, tampil regular, dan bisa membawa Bali United berprestasi di kancah internasional.